Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara untuk memilihkan akun WhatsApp yang diblokir ataupun disuspend oleh WhatsApp. Ada beberapa penyebab sehingga mengakibatkan akun WhatsApp kita disuspend atau diblokir ya. Yang pertama, biasanya karena spam yang telah kita lakukan dan direpot atau dilaporkan oleh orang banyak. Akhirnya WhatsApp kita diblokir. Yang keduanya adalah dikarenakan menggunakan WhatsApp Mode. Ini pengalaman saya, saya sudah menggunakan WhatsApp Mode yaitu FM WhatsApp dan pernah diblokir ya. Nah, jika kalian terblokir dikarenakan menggunakan WhatsApp Mode, maka silakan kalian login terlebih dahulu menggunakan WhatsApp yang ori ya. Jangan sekali-kali meminta peninjauan menggunakan WhatsApp Mode. Silakan kalian pindah dulu ke WhatsApp yang ori. Oke, jika kalian mengalami hal ini, jangan panik ya. Masih ada kesempatan untuk memulihkannya. Yang pertama, di sini kita pilih minta tinjauan. Nah, sebelum tim WhatsApp melakukan peninjauan, di sini kita harus menyertakan untuk alasan kenapa akun kita disuspend. Misalnya akun kita diblokir karena penggunaan WhatsApp Mode. Maka di sini tuliskan saja, saya sudah menggunakan WhatsApp Mode ya. Kemudian kirim. Tetapi, kalau kalian diblokir karena mengirimkan banyak spam ke orang lain, maka di sini silakan tuliskan saja bahwa orang lain telah menggunakan WhatsApp kamu tanpa sepengetahuan kamu ya. Oke, untuk contoh saya bikin alasan, seseorang telah menggunakan WhatsApp saya tanpa izin. Mohon dipulihkan kembali. Setelah itu, kita kirimkan. Oke, berikutnya permintaan kita sekarang telah dikirim dan akan ditinjau selama maksimal 24 jam. Dan apapun hasilnya, kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan saja bisa dibuka kembali. Yang pasti, memang seperti itulah prosedur untuk memulihkan akun WhatsApp yang diblokir. Oke, teman-teman, itu dia tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.